Intro Selamat pagi pemirsa Fibis News Bertemu dengan saya Rimba Laut dalam program Fibis Morning Call Saham Amerika Serikat mengalami kejatuhan memberikan indeks Dow Jones Industrial Average kemerosotan terpanjang dalam 13 bulan Setelah Fed mengumumkan hasil rapat bulan Juli yang menunjukkan pejabat stimulus menyatakan dukungannya terhadap rencana Fed melakukan pemotongan stimulus tahun ini jika ekonomi membaik Pada penutupan perdagangan kemarin indeks Dow Jones mengalami penurunan 0,70% ke level 14.897,55 Sementara Nasdaq juga turun 0,38% ke level 3.599,79 Sementara S&P 500 juga mengalami penurunan 0,18% ke level 1.642,80 Sedangkan indeks harga saham gabungan terpantau menguat ke level 4.218,448 atau mengalami penguatan 1,04% Sementara itu pada perdagangan Asia pagi hari ini terpantau mengalami penurunan karena melemahnya saham manufaktur Antara lain Nike turun 1,06% ke level 13.282,85 Sedangkan Kospi juga mengalami penurunan 0,95% ke level 1.849,78 Demikian edisi VBIS Morning Call edisi pagi hari ini Selamat berinvestasi, sampai jumpa pada edisi berikutnya Salam VBIS! Selamat berinvestasi, sampai jumpa pada edisi berikutnya Selamat berinvestasi, sampai jumpa pada edisi berikutnya